Hujan lebat disertai angin kencang dan petir diprediksi akan melanda 18 wilayah di Indonesia pada Kamis 14 Oktober 2021 esok hari. Wilayah-wilayah yang berpotensi turun hujan lebat disertai angin kencang dan petir merata di wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sementara di Pulau Jawa, hanya Jawa Barat yang diprediksi akan diguyur hujan lebat disertai angin kencang. BMKG juga memprediksi ada lima wilayah lainnya yang berpotensi turun hujan dengan intensitas ringan disertai angin kencang dan petir. BMKG pun sudah mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di wilayah-wilayah tersebut. Dikutip di Punjuk C.com dari laman web.meteo.bmkg.id, potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di Indonesia ini dipicu munculnya sirkulasi siklonik terpantau di Barat Sumatera dan di Selat Makassar. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin yang memanjang di Kalimantan Tengah bagian Selatan, Kalimantan Selatan, di Kalimantan Utara, dan dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Selatan. Daerah konvergensi lainnya memanjang di perairan Barat Aceh, dari Aceh hingga Selat Malaka, dari Lampung hingga Bengkulu, dari Sumatera Selatan hingga Semenanjung Malaysia, di perairan Selatan Jawa Tengah, di Jawa Tengah. Lalu di perairan Selatan NTT, di NTT, perairan Utara di Jawa Timur, di Kalimantan Timur hingga Kalimantan Utara, di Laut Sulawesi, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, di Papua Barat, dan di Papua. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi tersebut yang memicu terjadinya cuaca ekstrim. Berikut wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin gencang. Terima kasih telah menonton!